Fakta Laki Perdana 1. Semasa kecil Ia bercita-cita menjadi atlet sepak bola. Meski impiannya tak terwujud, ia tetap rutin bermain sepak bola bersama teman-temannya. 2. Klub bola favoritnya adalah Juventus. 3. Selain sepak bola, juga pandai pencaksilat. 4. Serba Bisa Ia jago banget main belum lho. La bahkan pernah membentuk band bernama Banyo dan Live Project dengan posisinya sebagai dramat. 5. Di tahun 2007, Laki masuk dalam jajaran artis The Most Endlicious Star of the YR 2007 versi majalah 10. 6. Sementara di tahun 2015, ia berhasil masuk dalam nominasi pemeran pria tertuju, kategori bidang film televisi. Ketika Malaika turun di festival film Bandung 2015. 7. Aktris idolanya adalah Titi Kamal. Masa sem SMA ia pernah mengirim ratusan surat ke alamat sebuah majalah anak muda dan bolak-balik kantor pos cuma nanyain ada balasan dari idolanya atau tidak. 8. Banyak yang salah mengira ia memiliki keturunan belas teran, padahal aslinya orang Banyuwangi asli. 9. Di tahun 2016, ia menikah dengan kekasihnya Veronica dan dikarunai seorang putra bernama Amir Muntan. 10. Sayang, di tahun 2020 hubungan rumah tangganya retak dan berhubung perceraian. Ia dituduh mantan istrinya berselingkuh dan tidak memperdulikan istri dan anaknya. 11. Di tahun yang sama, ia kembali menikah dengan aktris Lidy Brugman dan kembali dikarunai seorang putra bernama Zain. Ia dituduh mantan istrinya sesuai.